Halo, selamat pagi saudara. Saya Gracia Dur. Saya saat ini sudah berada di stasiun damper Jakarta Pusat, tepatnya pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tujuannya apa? Kenapa saya sudah ada di sini pagi-pagi? Karena saya mau berangkat ke Bandung menggunakan kereta api Indonesia Panoramika. Seperti apa petualangannya? Ikuti terus tipukan kami, saudara. Mau menaiki kereta api Indonesia yang panoramik itu melalui pintu masuk peran 2, jalur keberangkatan. Nah, saat ini saya sudah berada di jalur 2 dan sedang menunggu kereta apinya datang. Halo, selamat pagi saudara. Saat ini saya sudah berada di dalam kereta api Indonesia Panoramik. Nah, Anda bisa lihat di belakang saya. Ini suasananya sudah menarik banget buat saya karena kacanya nih, ya. Lebar banget. Jadi kita bisa melihat pemandangan dari dalam ke luar itu lebih luas. Dan saudara, saat ini saya mendapatkan tempat hidup di 5B. Gak apa-apa, gak deket jendela. Yang penting bisa melihat suasana yang begitu menyejukkan mata. Nah, saudara. Saya sudah duduk di kursi kereta panoramik dan sensasi saya ketika saya duduk di kursi ini empuk, saudara. Apalagi yang menarik ini ada bagian yang menonjol di kursi. Jadi kalau kita ngantuk nih, kepala kita bisa bergeser ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang menarik di sini juga kalau misalnya saudara pengen menyadarkan kaki, jarak dari kursi bagian depan dengan kursi saya ini 80 cm. Jadi kalau saya mau menyadarkan kaki di sini, lumayan saudara ini bisa cukup luas. Jadi enak kalau kita mau tidur. Posisi kaki udah pas. Kursi sudah dimundurin ke belakang. Jadi tinggal saya menutup mata. Tidur. Saudara, karena waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, perlu saya sudah mulai keroncongan. Jadi saya mau makan dulu, saudara. Nah, yang menarik di sini panoramik ini sudah menyukuhkan makanan untuk kita bisa sarapan pagi ini. Menunya apa? Nah, menarik nih, saudara. Ada buah pisang. Ada buah pisang. Kemudian ini berbagai macam lopau. Mulai dari sayur, kentang, kemudian ayam, mie. Terus ada dessert-nya juga. Puding, buah jeruk, krokok. Wah, lengkap lah pokoknya. Menarik nih, saudara. Saya makan dulu ya. Saudara, ini yang ditunggu-tunggu saya dari tadi adalah melewati Jebatan Cisotong, saudara. Dan ini disukurkan selama kurang lebih satu menit, saudara. Jadi, kita bisa lihat bagaimana pemandangan yang ada di sini. Ya, saudara. Saat ini saya sudah tiba di stasiun Kota Bandung, Jawa Barat, saudara. Perjalanan yang saya temukan ada dua jam dari stasiun Gambir, Jakarta menuju ke stasiun Bandung. Perjalanan yang enggak terasa, saudara. Karena saya menikmati pemandangan yang sangat menarik. Mulai dari melewati permahan warga, kemudian persawahan, dan yang lebih menarik, Kereta Api Indonesia Panoramic ini menyediakan pemandangan seperti melewati Jembatan Cisomang dan juga Trawangan Saksaan. Nah, bagaimana, saudara? Kalau Anda tertarik, Anda bisa langsung menggunakan transportasi ini, saudara, hanya dengan meroboh kocek sekitar Rp350.000 hingga Rp400.000 dari Jakarta menuju Bandung dan ini sudah mulai beroperasi setiap hari. Grasya Adur, Bandung, Jawa Barat. Saya Liviana Cerliza saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.